Baik teman-teman ini sekedar tambahan ya Tambahan dari topik perasaan dan emosi Sekarang kita bahas tentang bagaimana perasaan dan emosi dalam perspektif Islam Bagaimana ya Juga tambahan lain dari hal yang fisik yang dasar tentang jiwa umum yang harus kalian fahami Ini sekedar informasi tambahan ya Baik untuk perasaan dan emosi Kalau dalam Islam ya Bagaimana ya kita itu agar tidak terlalu emosi Jadi dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang Jadi teman-teman ya ketika emosi itu memuncak Ada rasa marah begitu ya Maka yang harus dilakukan adalah zikir Karena ala ditikri lahi tatme inu kuluk Karena dengan berzikir Hati ini akan menjadi tenang Tarik nafas panjang Ya panjang kemudian lepas Tarik nafas panjangnya dengan zikir yaitu istighfar Astaghfirullahaladzim Lepas Astaghfirullahaladzim Lepas Astaghfirullahaladzim Lepas Nah itu caranya kalau dalam perspektif Islam seperti itu ya Jadi biar hati kita itu tenang lagi Berdasarkan riset ternyata kata dalam istighfar Astaghfirullahaladzim Kata dalam istighfar itu setiap hurufnya itu berfungsi untuk bisa melegakan Melegakan rongga-rongga yang ada di diri kita gitu ya Melegakan tenggorokan kita, pernafasan kita Itu secara riset diteliti Bagian-bagian dari huruf istighfar itu bisa memang melegakan Begitu Kemudian Nabi SAW Ya terkait dengan amarah Dengan marah Di situ Nabi SAW Menyatakan kalau kalian marah Dalam kondisi marah Dan kalian itu sedang berdiri Maka duduk Ya Kalian kok marah Cepat-cepat cari tempat duduk Tapi kalau masih marah juga Ya Cari tempat untuk berbaring Kok masih marah juga Ini dia Wuduk Atau kalau kalian bisa langsung wuduk Begitu Tapi terkadang kan tidak ada akses air Misalnya kalian ada kejadian di jalan Ya Oh Keserempet Wah Ini yang putra Motor baru Nyicet lagi Keserempet Nah misalnya Marah Duh kok marah banget ya Duduk aja di motornya Kan gak mungkin tuh cari air wuduk tuh Tapi kalau bisa menghasilkan air wuduk Langsung aja wuduk Tapi itu kan tidak bisa Ya Maka duduk Setidaknya itu mengurangi Syukur-syukur ada yang ngasih air putih ya Ya pokoknya ihtiharnya Kalau duduk itu mudah Setidaknya mengurangi lah Mengurangi marah kita Kalau di rumah Nah di rumah Langsung aja wuduk Langsung aja wuduk Karena ada akses air Begitu Ya Tapi kalau posisinya Lagi marah Di depan orang tua Kalau langsung wuduk Tiba-tiba gimana Ya duduk Duduk Gitu ya Sambil bersandar Begitu Sambil mendengarkan Begitu Ya Misalkan Ketika ada masalah Sama orang tua Gitu ya Ada yang tidak cocokkan Jadi diredamkan Harus diredamkan emosinya Itu teman-teman Kalau menurut Islam Ya Sementara Kalau menurut Daniel Goldman Ini hanya tambahan ya Marah itu boleh sebenarnya Ya Tapi Marah pada waktu yang tepat Dengan orang yang tepat Dengan proporsi yang tepat Masalahnya Seringnya kita itu Marah Orangnya tidak tepat Atau kalau orangnya tepat Untuk kita marahi Waktunya enggak tepat Ini yang sering Waktunya Misal Bayangkan Kalau kalian nanti Sudah berumah tangga Ya Kan tidak lama lagi Sudah masuk dewasa awal Siapa tahu Jodohnya cepat Lulus kuliah Atau bahkan Belus-belus sudah menikah Yang putri ya Suaminya Baru pulang Dari mengajar Pulang kerja Atau Dari Kantor Atau kerja apapun Ya Langsung saja Baru buka pintu Sudah curhat Macem-macem Apa Permasalahan anaknya Permasalahan di dapur Mbok ya Ditahan Ya Ditahan Biar suami tenang Diambilkan teh hangat dulu Ya Diambil Minta makan siang dulu Ya Ketika sudah tenang Baru disampaikan Tapi kan sulit Seringnya Marahnya itu tidak Pada waktu yang tepat Nah Gitu ya Terus dengan proporsi yang tepat Lawang cuman dicubit Kok balasnya Menampar Itu kan seringnya begitu Manusia Disakiti sedikit Balasnya Bencinya Sampai lama Ya Padahal cuman sedikit Pernah Tanpa terasa Temannya Mengungkapkan Sesuatu yang tidak Menyenangkan Oh tapi Dinget-inget Kesaran temannya Gak mau Pokoknya berteman Sama dia Nah Itu kan berarti Proporsinya tidak tepat Itu justru Merusak Merusak diri kita sendiri Merusak jiwa kita Apalagi kalau sampai dendam Itu adalah emosi Yang memuncak Yang tinggi Kalau sampai dendam Wah Sama dengan Dianalogikan Meminum racun Untuk diri kita sendiri Kelihatannya Dendam itu Merugikan orang lain Maksudnya Karena dendam Kita jadi jahat Ke orang lain Padahal yang rugi Kita sendiri Ibaratnya kita Meminum racun Untuk diri kita sendiri Begitu ya teman-teman Sedikit tambahan Dari perspektif Islam Kalau kalian ada pertanyaan Bisa ketika kita bersua Dalam Zoom Secara interaktif Kita bisa bahas Lebih dalam Tapi yang jilai teman-teman Karena marah itu Sebenarnya Seringnya malah Apa ya Kita itu sering Zolim Artinya Zolim itu Mungkin orangnya tepat Untuk kita marahi Karena yang berbuat salah Begitu ya Tapi kadang waktunya Enggak tepat Teman-teman kita Susah Mengontrol diri Padahal mengontrol diri Terhadap emosi Itu masuk dalam Pecerdasan emosional Yang Minggu Insya Allah Meeting terakhir Akan kita bahas Tentang Intelijensi Dan seringnya Proporsinya Enggak tepat Salahnya sedikit Marahnya besar Untuk karena itulah Maka kita contoh aja Rasulullah Rasulullah itu Lebih suka Memilih Memaafkan Daripada marah Begitu ya Jangan marah Bagimu Surga Baik Terima kasih sekali Ini Part 2 Sekedar tambahan Pendek Semoga bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Waridu wal inayah Ihdina syuratul mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh